Terima kasih. Tapi petugas regu dua damkar BPBD Belitung berhasil memadamkan api yang sempat membesar, lokasinya di pinggir jalan raya, sekitar museum maritim. Api cukup besar saat kami tiba tapi berhasil dipadamkan, ujar dan rudwa damkar BPBD Belitung Riko Pribadi pada Jumat, 24 Maret 2023. Ia menjelaskan awalnya laporan kejadian disampaikan Kepala BPBD Belitung Agus Supriadi yang mendapat telepon dari staf kecamatan Sijuk mengabarkan kebakaran lahan. Regu piket kemudian meluncur ke lokasi kejadian dengan jarak tempat sekitar 17 km dari kantor damkar sekitar pukul 21.50 WIB. Satu unit mobil pemadam disertai suplai dikerahkan memadamkan api, luas area yang terbakar sekitar 1 hektare dan alhamdulillah semalam status sudah hijau, katanya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen channel ini.